Intro Mari kita buka Alkitab kita Di dalam 1 Thessalonica 5 ayat 12 1 Thessalonica 5 ayat yang ke-12 Ayatnya bisa dimunculkan Kita akan membaca bersama-sama Oke Oke satu Kita akan baca bersama-sama ya Satu, dua, tiga Kami minta kepadamu saudara-saudara Supaya kamu menghormati mereka Yang bekerja keras diantara kamu Yang memimpin kamu dalam Tuhan Dan yang menegur kamu Kita perhatikan satu ayat ini Ada tiga poin Ada tiga bagian utama Yang akan kita belajar bersama-sama Inilah kehendak Tuhan dalam setiap kita Yaitu bekerja keras memimpin orang Dalam kebenaran Dalam jalan Tuhan Dalam kehendak Tuhan Dan yang ketiga menegur Sesama kita dalam kasih Ya Oke Dimulai dari kita semua Tidak ada seorang pun yang Harusnya Tanda kutip gitu Berhak untuk menyangkali Tidak bisa menerima gitu ya Semuanya harus kita terima ini Karena ini desain Tuhan Setiap kita ini pemimpin All of us is leaders Ya Pemimpin diri sendiri Setidaknya Atau pemimpin sekelompok orang Kalau kita setia Di dalam jalan dan rencana Tuhan Atau Setiap kita ini Kalau misalnya belum menikah Masih single Ya Nanti kalau kita menikah Kita pun akan jadi Become a leader Become Jadi pemimpin Keluarga kita Our family Ya Kita akan memimpin keluarga kita Ya Dalam Dalam Hikmat Allah Dalam rencana Tuhan Yang tiada dua Spesifik khusus buat Keluarga kita Dan Yang lebih penting daripada itu Kita semua Yang mengaku Kristen Ya Umat Tuhan Pengikut Kristus Ya Kita ini akan menjadi ukurannya Gitu Orang dunia Dari standar Buat orang dunia Coba pernah denger Berapa banyak Kita ini denger orang Kristen Kok hidupnya kayak gitu Gitu kan Entah dalam perkataannya Dalam sikap perilaku Keputusan-keputusan yang dibuatnya Ya Itu berapa banyak Enggak baik Atau merugikan Atau orang itu tersandung Nah Setiap kita Enggak akan bisa sebenarnya Enggak boleh Enggak ada dasar Untuk kita ini Menolak semua Karena setiap kita Detik kita menerima We have received Jesus We know him Sangat Personal Ya Dengan Tuhan Yesus Maka Kita Sudah harus Hidup Menjadi dampak Menjadi pengaruh Sebab nama Tuhan Sudah disebut Dalam setiap kehidupan kita Yang mengerti katakan Amen Ya kan Nah Jadi kepemimpinan Dalam gereja Itu Haruslah disadari Haruslah disadari Bahwa itu Ketetapan Allah Pun dalam hal ini Kita hidup di bernegara Dalam negeri tercinta Indonesia Kita harus tunduk juga Dalam otoritas Pemerintahan kita Ya Ada satu ayat firman Tuhan Di dalam Roma 13 ayat 1 Roma 13 ayat 1 Berkata demikian Saya akan bacakan buat Jemaat Ya Tiap-tiap orang Harus taklu Kepada pemerintah Yang diatasnya Sebab tidak ada pemerintah Yang tidak berasal Dari Allah Dan pemerintah-pemerintah Yang ada Ditetapkan Oleh Allah Gitu dia Ya Ini Jelas Bahkan pemerintah pun Tuhan tetapkan Pemerintah itu berasal Dari Allah Dari semua kepemimpinan Itu Tuhan Yang mau Tuhan itu bekerja Dengan otoritas Dari urapan kepala Imam itu Janggut harun Turun ke janggut Sampai ke punca jubahnya Dia strukturnya Itu jelas Ya Suami mengasihi Istri tunduk Kepada suaminya Itu pun dalam pembinaan Mau menikah Harus memimpin keluarganya Sebagai pengikut Tuhan Ikut anak Tuhan pun Kita ini menjadi standarnya Kita menjadi pemimpin Ya Istilahnya begitu Lanjutkan Seperti domba Seekor domba Sekelombok kawanan domba Membutuhkan Seorang gembala Juga Sebuah sekolah Sebut saja sekolah Kampus SD, SMP, SMA Universiti Ya Itu pun juga Perlu Guru Mentor A teacher Ya Perlu guru Perlu dosen Demikian gereja lokal Membutuhkan pemimpin Untuk mengembalakan Untuk memuridkan Umat Tuhan Yang ada Ya Ayo mari kita Bersama-sama Mengerjakan semuanya ini Dalam hikmat Dalam kehendak Allah Nah Maju lagi Why Kenapa So Apa Kalau kita ini dapat why-nya Why itu yang nge-drive Ya Akan tahu Kenapa Kita melakukannya Kita perlu why-nya Nah kita akan belajar bersama-sama Why kita harus menghormati Otoritas yang ada di atas kita Orang tua kita Parents Our lovely parents Papa mama Ya Juga leaders Juga pemimpin Yang Tuhan taruh di atas kita Otoritas Untuk menjagain Setiap hidupan kita Yang pertama Mereka Bekerja keras Ayat 12a tadi Ya Menulis padamu Saudara-saudara Supaya mereka Kita semua menghormati mereka Yang bekerja keras Ya Mari Ini pedang bermata dua Jika ada di antara kita Sebagai pemimpin Tidak boleh kita Jadi pemimpin yang malas Pemimpin yang tidak bertanggung jawab Karena kita Punya panggilan We have calling ini from our God Ya Untuk memimpin Untuk membawa Mereka itu dekat Mengenal Tuhan Bapak, Ibu, Saudara sekalian Juga sebagai orang dipimpin Kita menghormati pemimpin Orang tua Juga Jasmani, Rohani Ya Papa mama juga Kita patut menghormati Ada berkat yang menyertai Umur panjang Diberikan kepada kita Tuhan karuniakan Untuk menikmati semua Anugerah dia Yang ajaib dalam hidupan kita Ya Jangan jauh-jauh Mau mengasihi mencintai Tuhan Bagaimana Kalau kita gak mengasihi Selama kita lewat orang tua Orang dekat kita Apa Pemimpin yang ada Ya Sulit Nanti akan nyandung Seperti itu Nah Tidak salah kok Untuk menghormati mereka Orang-orang Yang Tuhan taruh di atas kita Otoritas Baik orang tua Maupun Pemimpin Tidak salah Selama itu memuliakan Tuhan Dan itu Tuhan dimuliakan loh Tuhan dimuliakan Ketika kita menghormati mereka Ini perintah Tuhan Ya kan Itu dia Kita menggenapkan seluruh kehendak Allah Mengasihi Tuhan dan sesama kita Yaitu orang otoritas yang Tuhan taruh itu Kemudian apalagi Mereka Bukan hanya bekerja keras yang nyata Taukah pemimpin-pemimpin itu Punya penghidupan sendiri Punya keluarga Punya pergumulan Ya Punya beban Kehidupan pribadi Tapi dia tetap melayani loh Dia tetap menggembalakan Orang tua juga Ya terlebih punya tanggung jawab Buat anak-anak yang Tuhan percayakan Kita sebagai anak Mereka itu selalu bertanggung jawab Kalau saya pernah punya temen Temen saya itu nakal Di sekolahnya Ngerjain sesamanya temen yang lain gitu Dipanggil sama guru Lalu besoknya dipanggil orang tuanya Lalu siapa yang menghadapi? Orang tuanya Orang tua itu selalu ada di garis depan Pemimpin rohani selalu ada di garis depan Dalam setiap peperangan rohani Taukah setiap jam Setiap waktu Setiap ini ada peperangan rohani Kita gak bisa lihat Apa yang kita bisa melihat Apa hanya di dalam Apa di depan mata saja Tapi Tuhan lihat hati Tapi syukur ada orang-orang yang berdiri Yang menyerukannya Menyebut nama kita Di hadirat Tuhan Sehingga Tuhan mengutus malekatnya Atau berjaga-jaga Atas hidup kita Perlindungan Tuhan Nyata Menjaga melindungi setiap kehidupan kita Amen Bapak ibu saudara sekalian So mari kita makna ingat Kita mengerti hal ini Itu dia Kata menghormati Itu bahasa Yunaninya itu Eidenai Kata menghormati itu bahasa Yunaninya Eidenai Artinya menghargai Mengenal Memperhatikan Mengerti Empat kata ini Menjelaskan apa arti kata Eidenai Yunani dari kata menghormati Berarti Aplikasinya apa Buat kita Bapak ibu saudara sekalian Baiklah kita Orang-orang yang dipimpin ini Baik kita sebagai anak Kita sebagai orang yang dipimpin Oleh pemimpin rohani Yang Tuhan percayakan Kita perlu mengenal mereka Kita perlu juga Memperhatikan mereka Kita perlu mengerti Hati mereka So kita harus Nurut gitu ya Taat gitu Belajar Rendah hati Ya kan Ya Itu penting Bapak ibu saudara sekalian Itu penting Ya kita perlu mengenal Karena kalau ada pepatah Mengatakan Tidak kenal Tidak sayang Jadi kenali Apakah Tidak apa kesukaannya Orang tua kita Atau pemimpin kita Perhatikan mereka Mereka itu tidak egois loh Mereka tidak memikirkan Selfies dirinya sendiri Tapi mereka mau belajar Melayani sesamanya Berkorban bahkan Sebagai orang tua Perhatikan ini Anda sebagai orang tua Jangan pernah Menuntut sesuatu Daripada anak kita Yang daripadanya Kita belum berkorban Kepada dia Saya ulangi Orang tua Orang tua Jangan pernah Menuntut sesuatu Dari anak kita Untuk menghormati kita Contohnya Jika kita belum Berkorban sesuatu Kasih sayang Menunjukkan Kasih sayang Contohnya Suami istri Kan ada hukum nih Suami mengasihi Istri Istri menghormati Tunduk pada suami Jangan pernah harapkan Respek Daripada istrimu Jika kita suami Tidak mengasihi Lebih dulu Sama juga istri Jangan mengharapkan Dikasih dari suami Kalau kita tidak belajar Untuk menundukkan diri Pada otoritas Yang Tuhan pilih Sebagai kepala Di keluarga kita Nah prinsip yang sama Itu juga orang tua Anak juga Jangan tuntut Anak kita Stres Kasian Anak-anak kita Bisa Stres depresi Dan tidak bertumbuh Rugi sendiri Ya kan Anak-anak kita Tidak bisa Mencapai Kedewasaannya Karena terlalu Banyak tuntutan Dari kita Sebagai orang tua Jadi bijaksanalah Dalam Kita berperan Sebagai orang tua Bijaksanalah juga Kita berperan Sebagai pemimpin Umat yang Tuhan Percayakan Dalam kehidupan kita Perhatikan kata-kata kita Pilih Setiap kata-kata Yang tepat Yang benar Yang menyenangkan hati Tuhan Yang memuliakan nama Tuhan Karena kita harus Menjaga perkataan kita Karena kata-katamu itu Adalah akan menjadi Wibawamu Perhatikan itu jemaat Perhatikan itu pemimpin-pemimpin Kata-katamu akan menjadi Wibawamu Jika kita kata-kata Kita sia-sia Orang gak bisa respect Sama kita Ya Seperti itu Oh haleluya Diberkati sampai ini Amen saudara Haleluya Perhatikan ada ayat Kerja keras Ya Kata kerja keras Bahasa Yunaninya Kopiontas Ya Hard work gitu Kerja keras itu Kopiontas Artinya apa? Melakukan kerja keras Berjeri payah Ya ada ayatnya Untuk menjelaskan hal ini Yuk kita baca Roma 16 ayat 12 Roma 16 ayat 12 Saya akan membacakan buat Anda Demikian firman Tuhan Salam kepada Trivena dan Triphosa Yang bekerja membanting tulang Dalam pelayanan Tuhan Salam kepada Persis Yang kukasihi Yang telah bekerja membanting tulang Dalam pelayanan Tuhan Itu dia Mereka bekerja keras Ya mereka membanting tulang Dalam pelayanan umat Dua ibu ini Luar biasa pelayanannya Satu orang ini Persis namanya Ini juga luar biasa Dalam pelayanannya Melayani Tuhan dan umat Tuhan Pemin-pemimpin Luar biasa Sampai hari ini Lanjutkan Biar Tuhan berperkara Melanjutkan kasih setianya Pemakaian Tuhan Akan semakin indah Dan Engkau akan berulih perkenanan Daripada Tuhan Bahwa Dari Tuhan sajalah Kita terima Penghormatan We have received Honor From our God Who is calling us Kita ini hanya ada Beroleh penghormatan Kita yang cari Kita pinginkan itu Jangan inginkan penghormatan Dari manusia Kata-kata pujian manusia No, no, no Enggak usah cari Biar hanya Tuhan dari mulut Tuhan Saja baik sekali Perbuatanmu Hai hambaku yang baik Dan setia Mostah setia Dan para kecil Itu yang mau kita dengar Buat pemin-pemin Orang tua juga Orang tua Dalam menjalankan Panggilannya ini Untuk mendidik Mengajar Ya Pilih kata-kata Jangan dikutuki Anak-anak kita itu Justru lepaskan berkat Justru Dahului Apresiasi Sebelum engkau Mengevaluasi Anak-anakmu itu Ya Jangan dituntut terus Jangan dievaluasi Evaluasi perlu Untuk membukakan Kesalahan-kesalahan yang gak perlu Ya kan Tetapi Dahului apresiasi Kasih pujian Kalau dia memang melakukan sebuah Hal yang baik Yang manis Nurut ketaatan gitu Menyenangkan Membanggakan Dalam prestasinya Studinya Atau apa Banyak hal sederhana Kasih apresiasi Kasih thank you Ya Saya percaya Satu hal yang sedemikian Dalam parenting Asking Is always better Than ordering Jadi kita Permintaan kita Itu akan Lebih baik Selalu lebih baik Daripada perintah-perintah semata Contoh ya Orang tua yang minta Dibukakan pintu Ditutup pintu Dibuatkan Minum teh Diambilin minum Papa mama haus Tolong dong Bisa gak minta tolong Anaknya sendiri Minta tolong ambilin Minum papa dong Buatin teh atau apa Kopi atau apa Itu akan lebih baik Daripada sekedar Papa berkata Mama berkata Dan anak-anak akan ketakutan Karena kita selalu Gak balance Ya antara Apresiasi dan evaluasi Banyak tuntutannya Kurang sedikit Apresiasinya Jika begitu Jangan Ini ya Kaget ya Kalau nanti kita pulang Dari kerja Ke rumah Anak-anak langsung masuk Pintu Masuk kamar Tutup pintu Mereka ketakutan Karena Ayahnya Atau mamanya Atau orang tuanya Kasar Keras Terlalu keras Sama dia mendidih Perlu satu-satu waktu Perlu hikmat Memang Anak itu jangan dimanja Perlu disiplin That's why Poin yang ketiga Menegur Ya kan Tetapi kita akan sampai ke sana nanti Yang pertama Kita bekerja keras Ya Seperti itu Kerusaha Yang terbaik Oke Dan pilihlah Pilihlah Cara yang Lebih baik Cus Ya pilih Ya The right way The better way Jalan yang lebih baik Ya Kasih apresiasi Kasih pujian Seperti tadi Atau minta maaf Enggak selalulah Papa mama itu Semua benar Kayak Mrs. Wright itu Ya istri itu biasanya selalu benar Ya Always right gitu Enggak Papa mama ya kalau salah Ya gentleman Say sorry Say thank you Ya Itu akan mendidih anak kita Luar biasa Gentle juga loh mereka One day mereka akan jadi orang tua Mereka pun gak akan kesulitan Menemukan pasangan hidupnya Karena di dalam rumah itu Kita didik dengan baik Mereka mendapat figur Mereka mendapat teladan yang baik Daripada papa mamanya Amen jemaat Amen ya Haleluya Puji Tuhan Ayat-ayat lagi tuh Di Yohanes 4 ayat 6 Ya Disitu terdapat sumur Yaakub Yohanes 4 ayat 6 Disitu terdapat sumur Yaakub Yesus sangat letih Oleh perjalanan Karena itu Ia duduk di pinggir sumur itu Hari kira-kira Pukul 12 Lihat Seorang Yesus Tuhan kita 100% Allah dia Dia 100% manusia pun Bisa mengalami letih Capek gitu ya Pemimpin-pemimpin rohani juga Bisa mengalami capek loh Orang tua Anda pun Sebagai orang tua Banyak Mengalami Letih Capek ya Bekerja sepanjang hari Untuk orang Untuk anak-anak kita Bukan hanya untuk anak sih Gak punya anak pun akan tetap bekerja kok Ya kan Bekerja itu panggilan kita Di depan Tuhan Karena Allah kita itu Allah yang bekerja 6 hari dia bekerja Hari yang ketujuh Dia relasi Dengan ciptaan semuanya Dengan kita manusia Jangan lupa Jangan kebablasan Bekerja Hard worker Jadi jadi pekerja keras Tetapi juga Kita Kalau letih Cari hadirat Tuhan Cari wajah Tuhan Kita akan di refresh In his presence Kita akan dapat kekuatan yang baru Ketika kita menanti-nantikan Tuhan Ya Yesaya itu Orang yang menanti-nantikan Tuhan Ya Sumpah merah jawali Naik terbang Akan mengembangkan kapaknya Ya berlendap Jadil tilesu Berlendap Jadil lemah Tuhan Menjadi kekuatan Memenuhkan kita Dengan kekuatannya Amin Jemaat Ya Haleluya Sebab itu Mereka Otoritas Yang ada di atas kita Orang tua Pemimpin rohani Layaklah Sudah semestinya Mendapatkan penghormatan dari kita Jika Tuhan Kita Layak disembah Layak dipuji Dipuja-puja Diagungkan namanya Sebab tidak ada nama lain Yang diberikan pada kita Yang olehnya kita diselamatkan Ya kan Nama yang kudus itu Ala yang kudus Pemimpin Orang tua kita Terajasmani pun Layak Untuk dihormati Jika umat Tuhan Haruslah hidup Dalam takut akan Tuhan Umat Tuhan juga Kita semua Haruslah Tunduk Dan menghormati Otoritas Atau pemimpin Atau orang tua kita Supaya panjang umur Tuhan karuniakan Di tanah yang Tuhan beri Kita masuk Tanah perjanjian Dalam anugerah Tuhan Ya Seperti itu Yang mau katakan Amen Amen Nomor dua Poin dua Dari ayat firman Tuhan Tadi Ya Mereka memimpin kita Dalam kebenaran 12B Tadi Mereka memimpin kita They have lead us To know God By experience Untuk mengenal Tuhan Secara pribadi Mengalami secara pribadi Ya Setiap pemimpin Setiap orang tua Harus menjalankan Harus berperan ini Follow me For I follow Christ Rasul Paulus Mengatakan demikian Ikutlah teladan ku Karena aku mengikut Yesus Itu dia Nah Dalam segala hal Kita harus Menjalankan peran kita itu Bapak Ibu Sudah sekalian Dengan orang-orang Sekeliling kita pun juga Ya Karena kita ini orang Kristen Anak Tuhan Kita ini bukan anak-anak gampang Yang dibiarkan begitu saja Tapi Tuhan Memperhatikan Tuhan berbicara Lewat firmannya Jadi Teruskan firman Yang kita dengar itu Biar orang-orang Yang mendengarnya Beroleh iman Beroleh pengharapan Daripada Tuhan kita Sehingga pemakaian Tuhan Dalam hidup kita Semakin indah Dan berkenan Yang mau katakan amin Haleluya Haleluya Ya Sehingga Lewat mulut kita ini Keluar pengajaran Ya Membawa Memimpin Orang dalam Tuhan itu Lewat kata-kata kita Lewat perbuatan kita Lewat sikap hidup Teladan hidup Ya Tapi yang nyata Kadang mudah Orang itu mendengar Lewat kata-kata Lewat pengajaran Jadi gak mau Gak mau Kita harus banyak belajar Baca randungan firman Dengar Setiap pagi Telinga kita dipertajam Telinga seperti murid itu Untuk mendengar Listen Tell me what you want me to do Dear God Tell me Beritaukan kepada aku Apa yang gak kau katakan Padaku Apa yang harus aku perbuat Hari ini Day after day Daily We have to listen God's word Ya Atas hidup kita Ya Dalam hidup kita Jadi dari situlah Kita juga bisa Memberikan nasihat Kepada mereka Sesuai dengan kehendak Tuhan Ya Itu dia Kata memimpin Bahasa Yunaninya Itu Proistamenos Tulisannya ada disitu Kata memimpin itu Proistamenos Artinya mereka yang ada Di atas kamu Yaitu pemimpin itu sendiri Atau orang tua Seperti jasmani Kita juga Mereka juga otoritas Yang Tuhan Taruh di atas kita Ya Memimpin Dan kepemimpinan mereka Kepemimpinan orang tua Kita Kepemimpinan-pemimpinan Rohani Itu adalah Berorientasi spiritual Bukan sekuler Ya enggak Mana ada orang tua disini Yang punya anak Yang memimpin anaknya Lalu Seperti profesional gitu Sekuler gitu Jika maka Kan enggak Sebagian kita yang benar-benar Jadi orang tua Itu tulus Itu berkorban Anak itu belum bisa Balas budi Belum bisa membalikan apa-apa Kepada orang tua Kita Benar enggak Apa waktu kita Masih kecil Mereka belum Belum bisa Balas budi Belum bisa Mengembalikan apa-apa Ya Sebab itu orang tua Enggak perlu juga Mengharapkan balas budi Nanti besar Kalau kita benar saja Mendidik mereka Nanti mereka besar Akan tahu balas budi Karena mereka juga Bande akan jadi orang tua Berikutnya Ada amin Amin jemaat Haleluya Haleluya Ya Roma 12 Ad 8 Ayat firman Tuhan Ini Menyatakan pada kita Bahwa pemimpin rohani Bahwa orang tua Kalau kita masih punya orang tua Itu adalah karunia Dari Tuhan Atas hidupan kita Bapak ibu saudara sekalian Ya Jika karunia Untuk menasehati Baiklah kita menasehati Siapa yang membagi-bagikan sesuatu Hendaklah ia melakukannya Dengan hati yang ikhlas Siapa yang memberi pimpinan Hendaklah ia melakukannya Dengan rajin Siapa yang menunjukkan kemurahan Hendaklah ia melakukannya Dengan sukacita Jadi ketika kita berbagi Harus dengan sukacita loh Jangan dengan Enggak lepas gitu Dengan berat hati Enggak berkenan Tuhan Sia-sia pemberian kita Ya Apalagi siapa yang memberi pimpinan Harus memberikannya Melakukannya Dengan rajin Enggak cukup sekali-sekali Sebagai orang tua kita Mendidik anak-anak kita Pakai cukup sekali Sehari ini saja Lalu besok kita cuti Jadi orang tua No 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 Sampai hari ini kita masih melakukannya Jadi orang tua Atas anak-anak kita bukan Selalu mengingatkan Selalu mendoakan Menyebut anak-anak kita Saya masih ingat selalu Almarhum mama saya itu Setiap hari Setiap malam Jam 12 malam Beliau selalu terbangun Berlutut Di samping ranjangnya Berdoa syafaat Buat anak-anaknya Nama saya pun disebut Ada nama ku disebut Di doa ibuku Sehingga satu ini anaknya Jadi hamba Tuhan Karena doa orang tua Gak selalu harus jadi Akan jadi hamba Tuhan Gak selalu Gak semua Itu panggilan khusus dari Allah Tapi mereka Anak-anak kita Akan matters hidupnya Akan memberi faedah Kehidupan banyak orang Rindu anak-anak kita Seperti itu Lakukan fungsi kita Dengan benar Ya Seperti itu Lalu tadi ya Membagikan sesuatu Juga melakukannya Dengan hati yang ikhlas Menasehati Jangan tahan Apa yang kita terima Free Dari Tuhan Berikan itu Setelah free juga Kepada mereka Yang berhak menerimanya Sebuah nasihat Sebuah doa Saran Ya Kita pun juga Beroleh doa Dari orang-orang So doakan mereka Kita pun beroleh Anugerah Ya berkasih karunialah Bermurah hatilah Berikan semua itu Pada mereka yang berhak menerimanya Karena Tuhan mau memakai hidup kita Katakan amin Ya Haleluya Nah Lalu pertanyaannya Jika Ada pemimpin ini Yang menyandung Karena kita Realita kehidupan ya Bapak ibu saudara sekalian Tidak ada Manusia yang sempurna Nobody is perfect Siapa diantara kita yang sempurna Gak ada Saya pun banyak kesalahan Beberapa waktu lalu Saya juga Menyelesaikan dalam Hadirat Tuhan Ada kata-kata yang gak perlu keluar Roh kudus ingatkan Waduh Ya ya sebenarnya gak perlu Kata-kata itu Kebanyakan ngomong Jadi Ada yang gak perlu gitu Tapi roh kudus Ingatkan Terus saya minta ampun Sama Tuhan Pemberesan Selesai dihadirat Tuhan Maka selesai Dengan sesamanya Puji Tuhan Ketemu sama orangnya Saya minta maaf Sorry ada kata-kata yang gak Gak seharusnya keluar Bukan kata-kata sia-sia Bukan Tapi sebenarnya gak perlu Eh orang itu Loh malah gak inget gitu loh Gak menyadari Gak yang notice gitu Atas kata-kata saya Karena dia Mengasih saya Wah puji Tuhan Tapi roh kudus itu Menjaga sedemikian rupa loh Hati ini Supaya tulus Murni dihadapan Allah Jika ada kurang pas gitu aja Diingatkan Harusnya gak perlu Oh iya iya gak perlu ya Gitu So perhatikan Kata-kata-kata kita Pilih Jaga Karena kata-katamu itu Akan menjadi wibawamu Orang itu akan respect juga Ya Demikian Jemaat Lalu Memang ada sih Di ayatnya Matius 23 Ayat 3 Matius 23 Ayat 3 Ini ada orang-orang Yang memang Nato No action talk only Ya No action talk only Bisanya kotbah ngajar Tapi gak melakukan Orang Jawa bilang Jarkoni Bisa ujar Ngajar Tapi gak isang lakoni Ada sih Orang-orang yang demikian Guru kita mungkin Orang tua kita Kadang kita sendiri Pernah Barangkali Pemimpin juga ada Bagaimana dengan mereka Dengarkan ini Hikmat Tuhan Bagi setiap kita Bapak ibu Saudara sekalian Tidaklah Kasih Tuhan Ujungnya itu harus kasih Ujungnya itu harus Menginspirasi Hidup kita ini Buat sesama kita Jadi kalau ada Pemimpin Atau orang tua Yang Seperti itu Bisa ngomong Nuntut-nuntut Tapi gak Menjadi teladan Padahal tadi firman Sudah disampaikan Jangan Tuntut anak kita Sebelum kita melakukannya Buat mereka Kasih sayang Pengorbanan Ketulusan Dan semuanya Nah saya kembali tadi Kalau ada pemimpin Seperti itu bagaimana Doakan mereka Ya Kalau ada firman Kasih musuhmu Doakan berdoa Atas mereka Memang mereka bukan musuh Tapi dunia ini Sudah jatuh dalam dosa Nobody's perfect Gak ada orang yang sempurna Ya kan Kita pun gak sempurna Jadi kalau ada orang Yang kita ini sudah berusaha Sebaik mungkin Dari kata-kata Perbuatan Sebaik mungkin Tapi ada orang yang gak suka Like dislike tuh Everywhere lah Dimana-mana ada Kita gak bisa kontrol Gak perlu loh Gak perlu menyenangkan Semua orang Gak perlu We don't have to Please everyone Everybody Just please Our God Hanya senangkan Tuhan Dalam segala Every circumstance Dalam hidupan kita Dalam segala sesuatu Ya Itu dia Doakan mereka Lalu Mengertilah Bahwa pemimpin-pemimpin kita itu Punya Pemimpin diatasnya lagi Ya So Kita bisa konfirmasi Pada pemimpin diatasnya Dengan kasih tentunya Bahasakan dengan kasih Say sorry Kalau hubungannya baik Dekat langsung aja gak apa-apa Jangan ngomong di belakang Gak baik Tuhan gak berkenan Ngomong fair Apa adanya Hubungannya baik From apa yang dari hati Akan sampai ke hati Heart to heart Apa yang dari hati Akan sampai ke hati Kalau kita ini mengasihi Kita mau mengkoreksi Say sorry ya Aku kok tadi ada Kayaknya kurang pas tadi Atau gak nyaman Disini-sini Katakan Kalau gak mempan Mereka pun ada otoritas diatasnya Konfirmasi pada pemimpin diatasnya Supaya bisa dikoreksi Diingatkan Ditegur Dalam kasih Yang lebih penting daripada itu semua adalah Jadilah teladan Kalau seorang ini Belum benar dalam satu perkara Kita tahu Kita benar di area itu Jadi teladan buat dia Hidupmu pun jadi berkat Bagi kemuliaan nama Tuhan Amin Jemaat Yang mau katakan amin Jangan sembrono Jangan berani Bagaimana Jangan lecehkan Jangan rendahkan Mereka Dengan kata-kata kita Atau dengan Sikap kita gak menghormati Terima Tuhan sudah jelas Mereka bekerja keras Mereka memimpin dalam Tuhan Mereka menegur Hormati mereka itu Ya Orang tua kita juga Jangan kurang ajar Mungkin ada Sekilaf mungkin orang tua Tapi kita harus Mengingatkan mereka Juga Pahamah Nyatakan Tadi tuh Begini-begini Kan bisa Kita ini sebagai anak juga Bisa komunikasi langsung Dengan mereka Orang tua Ya Itu dia Matius 23 Ayat 3 Berkata demikian Sebab itu Turutilah Dan lakukanlah Segala sesuatu Yang mereka ajarkan Kepadamu Tetapi Janganlah kamu turuti Perbuatan-perbuatan mereka Karena mereka Mengajarkannya Tetapi tidak Melakukannya Pertanyaan begini Bagaimana kita bisa Menerima Dan melakukan Ajaran Yang disampaikan Pemimpin Atau orang tua Pada kita Jika kita Tidak belajar Lebih dahulu Menghormati mereka Memang sih Mereka mungkin Belum melakukannya Mereka masih NATO No action talk only Masih jargoni tadi Tapi setidaknya kita belajar Secara hati Untuk menghormati mereka Dan kemudian Perkataan Ajarannya pun Akan kita bisa terima Dan kita melakukannya Disitu Tuhan akan mengupai kita Karena kita Didapati Ada kebenaran Kita hidup Dalam kebenaran Dalam firmannya Amin jemaat Ya Jangan langsung Sikat gitu Orang Pemimpin Atau orang tua Langsung Kurang ajar Atau Kudeta Memberontak Jangan Doakan Doakan Mereka Tegur Dalam Kasih Lalu Jadi teladan Tunjukkan Yang baik Dan yang benar Itu Ya Lanjutnya lagi 1 Korintus 13 E7 1 Korintus 13 E7 Tentang Kasih Kasih itu Menutupi segala Sesuatu Menutupi banyak Kesalahan Kasih Ketika kita Mengasih Orang tua Ketika kita Mengasih Pemimpin Kita tahu Loh Mereka Sudah Bekerja Keras Berjirilah Mereka Bertanggung jawab Pada Tuhan Dan semuanya Mereka punya Beban Yang Enggak Mudah Yang Berat Juga Tapi Tetap Mereka Itu Mau Melayani Mengasih Kita Mengingatkan Kita Ya So Kasih Itu Menutupi Banyak Kesalahan Bismillah Kita Ini Juga Enggak Luput Daripada Kesalahan Kok Biar Tuhan Kasihi Ketika Kita Melepaskan Pengampunan Bukankah Dosa dan Kesalahan Kita pun Akan Diampuni Bapak Tapi Jika Kita Tidak Mengampuni Kesalahan Orang Bapak Di Surga Pun Tidak Mengampuni Kita Itu Mengingatkan Kita Bagaimana Kita Harus Hidup Di Hadapan Tuhan Dalam Kebenaran Dan Dalam Kehanda Tuhan Katakan Amen Yang Ketiga Yang Ketiga Adalah Mereka Memberi Teguran Mereka Memberi Keteguran Kata Yunani Dari Menegur Itu Adalah Nauteteo Nauteteo Artinya Menegur Memperingatkan Menasehati Bapak Ibu Sekarang Nauteteo Menegur Memperingatkan Menasehati Jadi Kita Sebagai Pemimpin Tuhan Kasih Kapasitas Bukan Hanya Melayani Menghibur Mengkonselingi Mendengar Mendoakan Bukan Bukan hanya Itu Kapasitas Pemimpin Juga Untuk Menegur Dan Kita Orang Yang Dipimpin Relakan Hatimu Dan Jadilah Bijaksana Karena Itu Tanda Kita Ini Dikasihi Kalau Seorang Anak Itu Anak Kekasih Anak Kesayangan Mama Kepapa Manya Mendidik Mengajar Menegur Memperingati Mendisiplin Kalau Perlu Tapi Kalau Bukan Anak Kekasih Anak Gampang Dicuekin Dibiarin Mau Justru Berbahagialah Bersyukurlah Kalau Ada Orang Yang Tuhan Taruh Di Sekiling Kanan Kiri Kita Untuk Berjaga Untuk Memperingatkan Untuk Menegur Untuk Menasehati Kita No TTO Artinya Menegur Memperingatkan Menasehati Supaya Kita Ini Kembali Lurus Dikalibrasi Hati Kita Our Heart Pas Tepat Persis Di Dalam Kehendak Dan Rencana Jalan-jalannya Tuhan Oke Nah Dasar Pemimpin Rohani Memberikan Teguran Ini Meneguhkan Kita Anda Sebagai Pemimpin Orang Tua Juga Dasar Kita Memberikan Pimpinan Lewat Teguran Yang Pertama Tidak Tertip 1 Thessalonica 5 14 Sudah Saya Siapkan Ayatnya 1 Thessalonica 5 14 Berkata Demikian Saya Bacakan Dengarkan Firman Baik-baik Jemaat Kamu Kami Juga Menasihati Kamu Saudara-saudara Tegurlah Mereka Yang Hidup Dengan Tidak Tertip Hiburlah Mereka Yang Tawar Hati Belalah Mereka Yang Lemah Sabarlah Terhadap Semua Orang Itu Dia Orang-orang Yang Tidak Tertip Akan Ditegur Ya Itu Dia Kalau kita Ditegur Berarti Kita Kembali Hidup Dalam Kehendak Dalam Perintah Dan Ketetapan Allah Sebab Itulah Kewajiban Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Kemudian Kejahatan 1 Thessalonica 5 Ayat 15 Ayat berikutnya Dasar Pemimpin Dasar Orang Tuhan Menegur Anak-anak Yang Tuhan Orang-orang Yang Tuhan Percayakan Ayat 15 Berkata Demikian Perhatikanlah Supaya Jangan ada Orang Yang Membalas Jahat Dengan Jahat Tetapi Usahakanlah Senantiasa Yang Baik Terhadap Kamu Masing-masing Dan Terhadap Semua Orang Jadi Jangan Jangan Pilih Tuhan Tuhan Tidak Pernah Beda Beda Tuhan Tidak Pernah Pandang Bulu Itu Dia Jangan Balas Kejahatan Dengan Kejahatan Tapi Kejahatan Dengan Kebaikan Karena Allah itu Kasih Tanda Bahwa Tuhan Itu dalam Kita Itu Nyata Lewat Perbuatan Kita Ngalirnya Ujungnya Adalah Kasih Itu Menginspirasi Kalau Kejahatan Dengan Kejahatan Kita Balas Itu Orang Gigi Ganti Gigi Nyawa Pun Ganti Nyawa Tapi Tidak Demikian Kita Anak Tuhan Mengikut Kristus Orang Berbuat Jahat Pada Kita Kita Balas Dengan Kebaikan Ujungnya Kasih Itu Akan Menginsafkan Itu Akan Membuat Mereka Perbedaan Wow Orang Ini Kok Beda Akan Beroleh Kasih Karunia Akhirnya Mengenal Tuhan Lewat Kehidupan Kita Karena Hidup Kita Menginspirasi Jadilah Histori Itu His Allah Kita Storinya Tentang Tuhan Kita Dalam Hidup Kita Yang Mau Katakan Amen Amen Haleluya Lanjutkan Lagi Sedikit Lagi Sebab Itu Baik Baik Dengan Mereka Otoritas Yang Tuhan Tahu Di Atas Kita Orang Tua Maupun Pemimpin Rohani Perhatikan Mereka Mengerti Hati Atau Kondisi Mereka Karena Kalau kita Ditegur Miliki Keredahan Hati Jemaat Tahu Enggak Keredahan Hati Itu Sebuah Value Sebuah Nilai Yang Berharga Di Mata Tuhan Dan Itu Tak Akan Pernah Berubah Selama Lamanya Keredahan Hati Orang Rendah Hati Itu Tuhan Cinta Keredahan Hati Itu Akan Menarik Kuasa Tuhan Bekerja Semakin Nyata Kasihnya Pun Akan Dilimpahkan Melimpah Dalam Hidup Kita Miliki Kerendahan Hati Untuk Selalu Diselidiki Di Encourage Untuk Ditegur Menjadi A better Person Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Sehingga Keserupaan Kristus Ada Dalam Setiap Kehidupan Kita Amin Cemaat Mau menjadi Serupa Dengan Kristus Ya Lewat Benaran Firman Tuhan Seperti Ini Juga Oke Haleluya Nah Dan Jadilah Pemimpin Yang Layak Dihormati Jadilah Orang Tua Yang Layak Dihormati Jadilah Pemimpin Yang Gila Hormat Yang Otoriter Jangan Jadi Orang Tua Yang Otoriter Yang Diktator Jangan Memerintah Itu Dengan Tangan Besi Tapi Dengan Kasih Itu Dia Yang Tuhan Mau Ada Atas Setiap Kita Anak Hamba Hambanya Biar Nama Tuhan Yang Disebut Dalam Hidupan Kita Itu Akan Sungguh Semakin Besar Dan Mulia Karena Kita Menjadi Pelaku Firman Setiap Waktu Amin Jemaat Haleluya Selalu Jadi Berkat Dalam Segala Sesuatu Lebih Dulu Semuanya Atas Hidupan Kita Itu Bisa Dipakai Tuhan Jadi Berkat Lewat Kata-kata Kita Lewat Perbuatan Kita Jadilah Pekah Ya Pekah Dengan Sekeliling Kita Kalau Ada Orang Membutuhkan Segera Ringan Tangan Untuk Bantu Apa Yang Bisa Kita Lakukan Ya Saya Senang Sekali Saya Ketemu Banyak Orang Beberapa Orang Juga Saya Temui Ada Kata-kata Yang Mereka Katakan Kok Apa Loh Jangan Sungkan Loh Kalau Mau Koreksi Kami Gitu Kan Open Aja Justru Sami Senang Gitu Kan Ada Beberapa Yang Seperti Itu Ada Trust Hubungan Yang Sehat Dan Saya Juga Berhikmat Gak Serta Merta Langsung Ngomong A sampai Z Semua Begini Enggak 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 Perlu Gitu Kalau Tuhan Gak Taruh Sesuatu Di hati Saya Juga Gak Akan Mengoneksi Pakai Gadah Dan Tongkat Itu Dalam Hikmat Dan Takut Akan Tuhan Jangan Gunakan Selalu Gadah Tongkat Lebih Dulu Ya Sehingga Orang Itu Akan Semakin Dekat Mendekat Dalam Hati Tuhan Perlukan Bapak Yang Mulia Ya Oke Amin Tuhan Berkati Kita Semua Kita Bersyukur Pada Tuhan Hari Ini Kita Menerima Firman Menggenapi Mimpi Orang Tua Lewat Visi Kita Aplikasinya Ada tiga Tadi Mereka Bekerja Keras Mereka Memimpin Dalam Tuhan Mereka Menegur Dan Jadilah Pemimpin Rohani Yang Layak Dihormati Jadilah Orang Tua Dari Anak Kita Belum Melakukan Lebih Dulu Belum Berkorban Lebih Dulu Dan Pilihlah Selalu Cara Yang Lebih Baik Gak Apa-apa Kita Rendah Hati Say Thank you Say I love You Itu Magic Word Yang Memulihkan Sebuah Hubungan Orang Tua Anak Maupun Pasangan Maupun Sesama Kita Karena Semua Ujungnya Adalah Kasih Amen Tuhan Nes S S Terima kasih.